Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng notifikasi Karena subscribe itu gratis dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Leonobus Pop Dan hari ini di hari minggu Kita akan mengobrol bareng sama Boko Eko Kenapa di hari minggu biasanya kita atau Boko Eko ini mengetes pecut Kenapa di hari minggu ini tidak mengetes pecut Nyantai Kok nyantai Ya karena ada sebabnya Hari minggu ini tidak bisa tes pecut Dikarenakan pecut saya untuk pameran kesenian di goyoyoboyo Oh iya ya Buat pameran ya Jadi kebetulan mulai Jumat ada pameran di goyoyoboyo ya Pameran kesenian Kesenian, kerajinan Terus kuliner Kebetulan pecut Boko ini dibuat pameran di goyoyoboyo Untuk kerajinan Kerajinan pecut Lokal ya Mungkin teman-teman yang mau menyaksikan ini terakhir Terakhir ini terakhir untuk pameran di goyoyoboyo Dan ini sekarang Boko lagi meracut pecut Racut untuk goyoboyo ini Untuk goyoyoboyo Makanya lebar-lebar Panjang berapa meter Boko? Tiga ini Saya buat Tiga meter dua puluh Tiga meter dua puluh Tiga meter dua puluh Boko Terakhir ini Boko awal mulai Sampean Merajut pecut tahun berapa Boko? Itu kepala delapan Kepala delapan Sudah merajut pecut Merajut pecut yang semacam ini Sudah gomyok Mante'i sudah gomyok Iya, gomyok Ada yang gak gomyok Ada tapi yang awal bonjuk langsung kepalanya mulai membuat pecut terus awalnya membuat satu untuk untuk dibuat sendiri waktu itu kan untuk bobo untuk setiapnya gambuh membuat satu terus kok enggak enggak puas kalau satu akhirnya tambah lagi tiga itu dulu sampai nih ada sih ngajari apa otodidak dengan sendirinya otodidak otodidak terus ikan kecil itu suka main pecut cuman yang saya buat dari dari sejenis pelepah daun pisang itu itu simpel lah ya simpel tanpa biaya kan aku itu saya waktu di Tugban dari pelepah pisang itu dari pelepah pisang itu terus dari kayu waru kayu waru juga bisa tapi kulitnya kulitnya cuman kan untuk sementara soalnya kalau sudah kering yang enggak bisa dipakai tapi waktu masih basah bisa jadi bapak ini juga sempat jadi penggambu jaranan ya bapak iya penggambu jaranan itu waktu itu di kemasan apa di kemasan jaranan dan turung pesati turung pesati terus waktu ada awal ada pagulipan pagulipan jaranan ya kediri kediri kota dan kabupaten itu untuk kediri kota saya ambil gampu ingat saya itu saat kediri itu yang diambil jumlah untuk penggambu itu kalau pagulipan mengadakan acara waktu itu ketuanya masih awal-awal ketuanya bapak Hanif bapak Hanif yang sekarang jadi ketua pagulipan kejut sama liman cuman terus terang ya kalau tidak idenya pak Hanif kerja kerahnya pak Hanif pagulipan jaranan di kegeri tidak ada memang kontrol businya Pak Hanif besar di pagulipan pencut dan pagulipan jaranan ini cukup besar jadi Pak Hanif dulu kan kalau dulu itu jaranan kalau main di luar daerah itu sering tawuan terus Tani punya ide bagaimana Pak Eko kalau kita mengadakan perkumpulan jadi ketua jaranan itu kita kumpulkan maksudnya apa nanti kalau jaranan misalnya jaranan di misalnya jaranan keremasan main di sana atau jaranan di sana main di desa yang lain itu ketua-ketua nanti datang terus diundang supaya mereka yang membuat tawuran itu segar awalnya itu terus timbul itu akhirnya Pak Hanif kerja keras memang Pak Hanif waktu itu kerja kerasnya mencari rumah ketua satu persatu itu tidak mudah iya apalagi ngumpulnya koordinasi terutu terhadapkan tak cukup satu bulan dua bulan lama tapi sekarang kan pecut pecut Samandiman ini dari kota Kediri Pecutnya dari kota Kediri tapi pecut Samandiman sudah milik Kediri istilahnya klaim Kediri seperti kampung pecut karena ada kampung pecut cuma Kediri bisa kemasan bisa kurang kemasan ini nanti membuat warna umu dan peti saya ini buat dua atau tiga kalau yang sekarang dirajut Bopo ini berdananya warna umu sama warna putih yang kemarin teman-teman ada singroad request warna umu dan putih sekarang dibuatkan sama Bopo iya nanti ada yang gomboknya panjang sekitar ada yang lima puluh untuk panjang gombok panjang gomboknya sing terlibat juga kan dalang itu terlibat di ronggo sakti ya gini kalau pak dalang itu dulu kalau main sering diminta tolong kalau jalanan kemasan main kan dalang juga datang bantu bantu pak bambang pak bambang itu juga sebagai penggambung waktu saya gambung pak bambang itu gambung juga barong juga oh juga barong iya waktu saya gambung pak bambang masih barong juga bantu gambung kalau kamu dalam itu sering sering datang kalau jalanan turong bohsakti main ya dulu masih eksis eksisnya turong bohsakti ya sekarang juga masih enggak begitu eksis dulu banyak jaran baru di samping itu generasinya generasinya sudah enggak ada generasinya sedikit sekarang kalau sekarang jaranan itu kan yang melakuti yang anak muda-muda korobosakti yang muda-muda tinggal sedikit kalau dulu mulai dari TK jaranan korobosakti itu mulai dari TK sampai ibu-ibu sampai sudah jadi nenek jadi kakek ada yang juget kalau kangen mestilah yang mudah-mudahan tetap bisa cepat nangis lagi ini berupa santi ini yang saya serahkan yang muda-mudahan terakhir terus terakhir ini ini mungkin saya rencanakan besok itu bisa selesai kalau tidak selasa tapi diusahkan besok selesai besok harus senen yang penting rajutannya sudah tinggang gong yuk ini ini gawa rajutan lor ini rajutan digawa gong gong rajutan gong 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 cuma enggak seperti dulu kalau dulu kalau dipakai sendiri rajutan padet betul-betul padet ngerajut padet itu dua hari ngerajut sekian sudah selesai seperti ini rajutan padet semacam ini ini saya jemur ini jemur ini rajutannya betul-betul padet kalau ini jelas betul-betul padet dijemur biar biar bersih agak basah soalnya cuma ini saya ganti upat-upatnya upat-upat ganti sama namai rajut namai rajut itu itu tadilah kita bersama Boko Eko yang ngobrol nyantai di hari minggu ini karena tidak ada kegiatan untuk tes pecut minggu besok minggu depan mungkin kita akan tes pecut lagi insyaallah soalnya disamping sudah ada yang jadi mungkin yang juga terus yang dibalik kameran juga sudah dihilangkan mungkin besok lah mungkin dipulangkan ya demikian dulu Boko terima kasih waktunya ya inilah teman-teman kita akhir ya video ini jangan lupa like komen dan subscribe di channel Yonobuspo dan demikian kita ngobrol bareng Boko Eko mengulas tentang pecut dan mulai tahun berapa Boko Boko Merajut pecut sudah dijelaskan tadi sama Boko terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih